ini hasil kuenya udah matang kayak begini cantik udah siap untuk dinikmati jangan lupa di like dan subscribe untuk mengikuti video-video saya berikutnya thank you saya Mama Ina disini saya mau bikin kue coro bikang saya video-in dan ikuti videonya ya bahan-bahan bikin kue coro bikang ini ada 500 gram tepung beras 350 gram gula pasir 200 gram tepung terigu ini 1 sendok makan waizena 1 sendok teh garam 1 sendok teh vanili dan ini pewarna ini saya ambil merah cross atau pink karena saya suka warna itu nanti untuk menghiasi kuenya terus ini santan saya buat dari 1 bukit kelapa dikasih air 1500 ml santannya ini direbus sampai mendidik terus didiamin ini kira-kira 10 menit sekarang saya mau mulai bikin adonan pertama-tama tepung beras dimasukkan terus tepung terigu dimasukkan lalu gula pasir dimasukkan garam, maizena, dan pamili dimasukkan juga terus dicampur sampai merah sampai merah kita masukkan santan karena ini santannya panas kita tidak boleh pakai tangan harus pakai alat pakai entong juga bisa kita masukkan sedikit sedikit kita aduk-aduk dulu kita tambah sedikit karena ini santannya masih panas jadi tidak boleh banyak-banyak terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 kuenya udah matang semua merata kita angkat ke dalam pantu berisi air kita bukain kita tunggu sebentar biar udah dilepas dari cetaan agak dingin kita rendam ke air itu biar mudah melepas kuenya dari kita ini kita berhitung seperti ini caranya begini kita taruh di atas tutup botol terus kita berah atasnya yang berwarna pink sedikit-sedikit nggak boleh ditetapkan lalu kita tarik ke barang seperti ini nantikan seperti itu membelahnya ini harus cepat-cepat setelah selesai di angkat dari petaan harus keadaan masih panas ini masih ada asapnya panas kalau udah dingin sudah nggak bisa di bentuk ini kuenya mau saya coba aku nikmati sendirilah ini kuenya coro pitang kalau yang resep ini kalau dingin kuenya itu tetap lembut lentur dan ini bawahnya ini walau agak sedikit kosong ya tapi tetap lembut nggak bisa keras kayak gini dilepas saja sangat mudah padahal ini udah dingin dan tetap lentur ini mantap bagi orang-orang yang udah tua masih anak-anak pasti suka karena mudah-mudah dikunyah kuenya ini mantap udah ya dadah 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 Terima kasih.